Dua kelompok mahasiswa di Universitas Patimura Ambon, Bentrok, aksi saling lempar batu membuat sejumlah fasilitas kampus pun rusak. Ratusan mahasiswa di kampus Universitas Patimura Ambon, Maluku, Bentrok, Jumat Siang. Dua kelompok mahasiswa yang bentrok dari Fakultas Hukum dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Jasmani. Para mahasiswa saling serang menggunakan batu di area kampus. Petugas keamanan kampus pun kewalahan menghalau massa. Akibatnya sejumlah gedung perkuliahan di kampus ini alami kerusakan akibat terkena lemparan batu. Bentrokan dipicu saling dendam dua kelompok mahasiswa. Awal pekan lalu salah satu mahasiswa penjas memukuli mahasiswa hukum di area Fakultas Hukum. Sempat dimediasi namun bentrok massa tak terhindarkan. Sejujurnya tadi setengah sepuluh, mahasiswa DG Penjas, pukul mahasiswa hukum di depan Fakultas Hukum. Ada CCTV bisa mau ambil. Jadi dari Fakultas ini sih mau ambil baik? Iya karena harus sepukul. Bahkan saya mediasi juga ketemu Pembeda 3 sama mahasiswa penjas berpon orang. Sementara mediasi, bawa ke hukum ganggu penjas, terjadi juga perkelihatan ulang. Tak hanya menyebabkan kerusakan gedung di kampus, akibat bentrokan ini sejumlah jadwal perkuliahan diliburkan. Sangat terganggu. Ada beberapa fakultas juga yang dihentikan karena konflik tadi. Akibat bentrokan ini sejumlah mahasiswa terluka terkena lemparan batu. Sebelumnya Juni lalu, kedua fakultas juga sempat bentrok dan sebabkan sejumlah fasilitas kampus rusak. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.